Itu jasad saya. Kok ada kepala bayi? Itu kepala bayi saya. Maksud kamu? Apa, kamu meninggal bukan karena bunuh diri? Sebenarnya, aku meninggal bukan karena bunuh diri. Tapi aku meninggal saat melahirkan bayiku. Terus, kenapa kepala dan badannya terpisah? Aku melahirkan sendirian di ruangan ini. Tanpa bantuan siapapun, aku tidak kuat. Sehingga kepala bayiku terputus dari tubuhnya yang masih tertinggal di dalam perutku. Terus, kenapa kamu lahiran sendirian? Suami kamu kemana? Suamiku. Mas, kamu mau kemana, Mas? Aku mau pergi, Cia. Aku lebih memilih tinggal sama selingkuanku daripada aku tinggal sama istri yang hamil kayak kamu. Tapi kan, Mas. Aku ini lagi hamil. Aku nggak peduli, Cia. Semenjak kamu hamil, kamu udah nggak cantik dan nggak memuasin aku lagi. Jadi jangan salahkan aku untuk meninggal kamu. Permisi. Mas, tapi aku lebih butuh kamu, Mas. Mas, tunggu. Mas. Mas, kenapa kamu tidak meninggalkan aku? Begitu ceritanya. Astagfirullahaladzim. Makanya arwah saya jadi gentayangan seperti ini. Karena saya ingin minta tolong, agar ada orang yang bisa membantu saya untuk pulang ke akhirat. Kamu tenang ya. Saya yang akan membantu kamu untuk pulang ke akhirat dengan selamat. Tolong kuburkan jasad saya dan jasad kepala bayi saya dengan layak ya. Iya. Untuk jasad anak kamu, sudah saya kuburkan. Dan untuk jasad kamu, nanti saya akan minta warga komplek untuk membantu menguburkannya. Terima kasih ya. Selamat tinggal. Semoga kamu tenang ya di alam sana. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih.